Pemirsa, jangan sampai masalah bau mulut menurunkan tingkat kepercayaan diri selama bulan puasa. Ada baiknya mulai selektif dalam mengonsumsi makanan saat sahur dan berbuka. Berikut cara mudah untuk mengatasi bau mulut saat puasa. Pertama, minum air mineral. Pastikan minum air mineral. Minum air mineral atau air putih cukup, yaitu 1,5 hingga 2,5 liter atau 8 gelas setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur. Ketiga, menjaga kebersihan gigi dan mulut. Selain rajin menggosok gigi minimal 2 kali sehari, pemirsa juga perlu menyikat lidah, berkumur, dan melakukan flossing, agar kuman menyebabkan bahwa mulut dan plak tidak berkembang biak di dalam mulut. Keempat, jangan langsung menggosok gigi setelah makan. Disarankan untuk menunggu selama 30 hingga 60 menit setelah makan. Pasalnya setelah makan, kadar asam di dalam mulut naik dan gigi berada pada kondisi terlemahnya. Kelima, hindari makanan yang menyebabkan bau mulut. Kenam, trauma atau cedera. Cedera pada gigi baik akibat kecelakaan atau kebiasaan seperti menggigit benda keras dapat menyebabkan sakit gigi. Halo pemirsa hidup sehat, masih di hidup sehat hari ini. Tadi kita sudah membahas ada 4 ramuan herbal yang bisa mengatasi bau mulut tidak sedap. Nah seperti tadi kita juga ada akar wangi seperti ini, ada juga kemangi, rempah adas, dan juga teh serai. Saya pengen banget ini untuk coba tapi gak boleh ya dok, lagi puasa. Nanti mungkin pas sahur saya bisa untuk kumur-kumur dan juga minum ramuan yang sudah diajarin oleh dokter hari ini. Nah kita langsung saja Celia tanyakan ke dokter tipsnya nih dok untuk mengkonsumsi atau berkumur dengan ramuan-ramuan ini saat berpuasa. Ya satu, yang jelas kuncinya adalah keteraturan pemakaian. Nah herbal-herbal ini makanya dipilih yang mudah dan murah agar teratur bisa memakainya. Yang kedua yang pasti sebelum berkumur, kalau yang dikumur ya kita bisa sikat gigi dulu. Begitu pula untuk yang diminum. Jadi ketika mau minum, sikat gigi dulu yang bersih, bersihkan lidah, kemudian ditahan minumnya supaya ada di rongga mulut sesaat, kemudian baru diminum. Dan ini kuncinya adalah ketika kita memakai tadi keteraturan, pilih bahan yang benar. Dan jangan sampai juga kalau misalnya berlarut-larut, bau mulutnya tetap aja kita sudah pulang hidup sehat, minum ini tetap aja ada. Tetap jangan lupa harus tetap periksa ke dokter. Oke terima kasih dok. Apes info-info tips-tips ramuannya hari ini, pemirsa terus saksikan hidup sehat setiap Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat bersama saya Zing Kanela. Dan saya Selya Aleksandra, Indonesia Hidup Sehat.